Tidak hanya di MTA Pusat, cabang dan perwakilan MTA yang berada di seluruh wilayah tanah air menggelar kegiatan kurban. Lama kegiatan kurban di setiap cabang dan perwakilan berbeda-beda, mulai 1 hingga 3 hari. Kegiatan kurban di daerah dilaksanakan pada Senin hingga Rabu 12 hingga 14 September 2016. Berikut ini merupakan beberapa cabang dan perwakilan MTA yang mengirimkan laporan kegiatan kurban kepada redaksi MTA TV. MTA Perwakilan Cilacap, MTA Perwakilan Gresik, MTA Perwakilan Purwokerto, dan MTA Perwakilan Purworejo menggelar kegiatan kurban selama 1 hari pada Senin 12 September 2016. Kegiatan kurban MTA Perwakilan Cilacap, MTA Perwakilan Gresik, dan MTA Perwakilan Purwokerto berlokasi di gedung majelis setempat. Sedangkan untuk kurban MTA Perworejo bertempat di gedung MTA Cabang Grabak. Pada hari yang sama, MTA Perwakilan Ngawi mulai menggelar kegiatan kurban. Kegiatan berlangsung mulai Senin hingga Rabu 12 hingga 14 September 2016. Lokasi kurban bertempat di MTA Cabang Rambi 1, Ngawi, Jawa Tibur. Setiap tahunnya jumlah hewan kurban mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan kesadaran warga untuk berbagi dan beribadah kepada Allah. Tim Kontributor MTA TV